Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 4 jenis Hilux dengan nomor polisi KU8021A yang merupakan mobil dinas berplat merah dan kendaraan roda 2 jenis Honda Vario dengan nopel KT4937HU. Di Jalan Jelarai, kecematan Tanjung Selor minggu 19 September lalu, akhirnya mendapatkan tanggapan serius dari Bupati Bulungan Syarwani. Ditegaskannya bahwa peristiwa tersebut menjadi evaluasi penting olehnya. Orang nomor satu di bumi tungguin ini menyampaikan bahwa penggunaan mobil dinas memang sejatinya harus sesuai dengan peruntukannya. Meski pihaknya pun mengakui ada sebuah pemakluman tersendiri ketika mobil dinas tersebut digunakan pihak lain yang sifatnya darurat. Lanjutnya, ketegasan terhadap penggunaan setiap mobil dinas di daerah ini menurutnya tak hanya berlaku pada aparatus sipil negara di lingkungan Pemkap Bulungan atau wilayah yang tengah dinah kodainya saat ini. Melainkan, aturan itu berlaku juga pada dirinya sendiri selaku Bupati Bulungan yang mana tidak bisa secara serta-merta pinjam pakaikan kendaraan dinas. Sesuai peruntukannya, artinya kita bisa memaklumi dan ketika ada mungkin sesuatu yang sifatnya emergensi darurat andai kata itu dipinjamkan oleh masyarakat tapi untuk kepentingan yang darurat sifatnya kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau sesuatu pemampatan kendaraan dinas itu tidak pada tempatnya, tidak digunakan oleh orang yang bersangkutan ya tentu tanggung jawabnya yang sulit kan. Nah kita kepengen sebenarnya siapapun pemakai kendaraan dinas di Bulungan ini, pejambat Bulungan ya termasuk Bupatinya sekalipun, dia itu harus bertanggung jawab melihara, menjaga keamanan dari kendaraan itu. Ya salah satunya kan tidak semuanya, tidak serta-merta kita bebas pinjam pakaikan kepada orang lain karena kita yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu yang penting, apalagi itu sampai berdampak misalnya ada dampak korban jiwa dan sebagainya itu yang kita tidak harapkan. Lebih lanjutnya, pinjam pakai mobil dinas dengan tidak sesuai peruntukannya atau tidak pada tempatnya. Menurutnya kembali ini syarat akan beresiko. Apalagi penggunaan mobil dinas ini sampai mengalami laka lantas hingga adanya korban jiwa dan lain sebagainya. Di sini tentu soal pertanggung jawabannya pun akan sulit. Namun tambahnya, pihaknya sekali lagi menginginkan terhadap siapapun pengguna mobil dinas di Bulungan yaitu harus memiliki tanggung jawab memelihara dan sekali lagi tidak serta-merta bebas pinjam pakaikan ke yang lain. Sehingga itu menjadi evaluasi saya bahas nanti melalui teman-teman yang hari ini memegang kendaraan dinas yang kebetulan ada kejadian seperti kemarin itu ya tentu itu harus jadi pelajaran dan itu jangan sampai terbulan ke depannya.